Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Mereka ada peningkatan yang luar biasa dibanding tim nasional yang dulu Mereka sangat percaya diri Mereka tidak ragu lagi untuk menghadapi tim kelas dunia Mereka memiliki motivasi yang tinggi Dan ada suasana kebersamaan diantara semua tim nasional kita ini Untuk mempertaruhkan bangsa dan negara di forum PLASEA Gus Pur, mau menanyakan sesuatu Gus Pur? Kalau saya mau nanya sama pelatihnya aja Kenapa Gus Pur malah memiliki pelatih Gus Pur? Ya saya kan punya saudara dekat pelatih terkenal kelas dunia itu Masa gak tau sih Gus Hiding? Jadi Pak Kolev kira-kira strategi apa yang mau diterapkan nanti oleh tim nasik kita Pak? Yang pertama itu rahasia ya Tapi secara singkat ya Tujuan kita, goalkeeper kita pas ke striker, striker cetak Itu strategi ya Pak Nah ini saya mau kasih masukan nih buat adik-adik ini Terus semangat berjuang ya Untuk Samsul Basri mana tadi itu? Samsul Bahri Pak Samsul Bahri Samsul Bahri kan? Iya, saya ngomong Samsul Bahri tadi Mana dari PSM ya? Agak kerewa Badi-badi katanya Pak Mari kimain semangat Samsul Bahri berjuang terus menaklukkan lawan Pasti kita bisa berbuat untuk maksimal demi negara Dan perlu dicatat Dulu Samsul Bahri Samsul Bahri Pernah mengalahkan seorang toko dependi Yaitu? Datu Maringgi Baiklah pemirsa Anda jangan kemana-mana Kita akan masih menikmati dialog dengan tim nasional PSSI Yang akan berlagak di Piala Asia Dan masih ada fashion show Pakaian tim nasional PSSI Yang akan menampilkan darah-darah ayu fans Alias penggemar dari berbagai negara Jadi mari kita wujudkan mimpi menjadi Kenyataan Selamat menikmati Kisya Lama Asia Kisya Lama Asia Kisya Lama Asia Kisya Lama Asia